Intro Kemarin, Samsung memperkenalkan 3 buah tablet barunya yang semuanya bakal masuk ke Indonesia. Salah satunya adalah Galaxy Tab E8 with S Pen. Setelah 3,5 tahun, akhirnya ada juga penerusnya. Nah, tadi saya iseng cari di e-commerce dan ternyata udah ada 1 seller yang jual. Karena nggak sabar, saya langsung transaksi dan mari kita buka paketnya. Tab E8 ini dibanderol dengan harga Rp 3.999.000 dan saya dapat di harga Rp 3.799.000. Box depannya simple. Ada gambar unitnya. Di samping ada gambar S Pen. Terus di belakang tertulis fitur unggulan dari tablet ini. Langsung aja saya buka boxnya. Pas dibuka, langsung ada unit dari Galaxy Tab E-nya. Saya taruh dulu ya. Di bawah unitnya ada sebuah kepala charger yang outputnya 5V 1,55A. Sayang belum adaptif fast charging ya. Terus ada sebuah penjepit dan cadangan untuk ujung S Pen. Setelah itu ada sebuah kabel USB yang udah Type-C. Dan kita dikasih iPhone juga. Di paling atas ada sebuah kotak kecil. Di sini ada SIM Ejector dan di dalamnya ada kitab-kitab. Dan saya baru sadar, ternyata kartu garansi Samsung sekarang digabung sama buku panduan singkatnya ya. Sekarang saya coba bahas tabletnya. Saya buka dulu pembukusnya ini. Nah, bodi belakang ini kalau saya lihat sih sekilas kayak warna putih gading ya. Pas saya cek warnanya tertulis grey. Jadi ini warna abu-abu terang hampir mendekati putih. Terus bahannya ini polikarbonate. Finishingnya simple dan nggak glossy. Entah kenapa sekilas ngingetin saya sama meja S hardware yang kayak gini kalau kalian pernah lihat. Kalau tab A yang lama ini finishingnya lebih kayak metal. Tapi bahannya polikarbonate juga. Dan ini sama-sama warna grey ya. Di sebelah kanan ada tombol power dan tombol volume. Terus di atas ada lubang audio jack. Di bawah ada speaker, port USB Type-C, dan S-Pen. S-Pen-nya ini bisa di klik ya di ujungnya. Terus di sebelah kiri ada slot SIM card yang slotnya hybrid. Untuk tablet dikasih hybrid menurut saya oke lah. Nggak butuh dual SIM yang penting nggak Wi-Fi doang dan ada slot microSD. Saya nyalain dulu tab A-nya dan setting-setting dulu. Nah, untuk biometrik di tab A ini cuma ada face unlock. Jadi nggak ada fingerprint scanner. Saya sih berharap kayak A7 ya digabung sama tombol power-nya. Tapi ya sudahlah. Dan kecepatan face unlock-nya seperti ini. Untuk layarnya, dari namanya udah ketahuan ukurannya 8 inci ya. tapi sekarang pake aspek rasio 16 banding 10 bukan 4 banding 3 kayak tab A8 pedahulunya. Ini tergantung selera. Tapi sisi positifnya, tablet ini jadi terasa kompak ya. Bezel juga cukup tipis untuk ukuran tablet. Ukuran bodinya sih cukup ingetin saya sama ukuran tablet jadul yang 7 inci dengan layar yang lebih besar tentunya. Untuk urusan resolusi, udah Full HD+. Jadi terasa tajam. Panelnya seperti biasa ditulis TFT. Tapi ini saya yakin pake PLS. Karena viewing angle dan reproduksi warnanya bagus. Udah sekelas IPS. Kaca depannya nggak pake 2,5D kayak kebanyakan HP sekarang ya. Tapi nggak masalah juga sih buat saya. Terus UI-nya. UI-nya ini udah pake One UI versi 1.1 terbaru dari Samsung dan Android-nya udah pake Pi. Saya coba cek bagian settingnya dulu. Di display, bisa kita lihat ada auto brightness dan ada night mode juga. Dan buat yang belum tau, UI Samsung sekarang kita bisa pilih. Mau ada updrawer atau nggak. Terus tombol navigasi juga pake onscreen. Menurut saya ini lebih enak sih buat tablet daripada tombol fisik apalagi tanpa backlight. Kalau mau, ada pilihan gesture juga. Ada fitur motion dan gesture juga yang menurut saya penting untuk tablet. Terus di sini ada digital well-being juga. Untuk urusan hardware, Tab M memakai chipset Exynos 7904 mirip kayak Galaxy A30. Buat saya ini udah cukup banget untuk tablet harga segini. RAM-nya sebesar 3GB dengan internal memory sebesar 32GB yang tersisa sekitar 23GB. Menurut saya kapasitas segini agak sedikit tanggung ya. Terus kapasitas baterainya 4200 mAh. Sama kayak yang dulu. Dan untuk sensor, banyak banget yang terpangkas. Tapi kayaknya buat saya nggak kepake juga sih kalau di tablet. Yang penting light sensor ada. Sekarang saya coba tes SP-nya dulu sebentar. Di sini ada live message yang bisa kita export jadi GIF atau MP4. Pas saya coba tulis pake S-Pen ini enak sih. Terasa beda sama nulis di Tab E8 yang tahun 2015. Awalnya saya kira bakalan mirip. Terus icon S-Pen ini bisa hide sendiri ya. Menurut saya ini bagus banget. Jadinya nggak mengganggu. Mungkin S-Pen-nya ini setara sama Note 8 dan nggak ada Bluetooth ya kayak di Note 9. Untuk kamera, di belakang ada sebuah kamera yang terlihat mungil. Resolusinya 8MP dan kamera depannya 5MP. Untuk UI sangat mirip dengan UI kamera di Galaxy A-series terbaru. Ada live focus juga di depan belakang. Tapi sepertinya cuma bisa untuk foto orang aja ya. Kamera di tablet sih menurut saya nggak gitu penting. Tapi kira-kira beginilah hasil fotonya. Oke, dengan harga 4 juta kurang seribu, menurut saya menggiurkan sih. Saya aja nggak pakai mikir lama langsung beli tablet ini. Karena emang udah bertahun-tahun nungguin penerus Tab E8 yang ada SP-nya. Chipset yang dipakai juga udah sangat memenuhi kebutuhan saya. Oke, sekian dulu unboxing Galaxy Tab E8 ini. semoga menjawab rasa penasaran kalian. Komen aja kalau kalian mau saya mereview tablet ini. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpaN Extrображ сот multitude. Sampai jumpaN Extr segurança. Sampai jumpaN Extr giveaway了. Sampai jumpaN Extr espresso sampai NK dismalas strategi. 128 lecturer ab manifested 10